Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Miarsa Saya masih di kandang Pak Miarsa Lagi ngasih pakan sore ini Kita akan menyampaikan tentang Konten tentang hasil dari breeding Perbandingan hasil dari breeding Saya akan membahas khusus tentang Hasil dari peternak itu Tentang anakan jantan Kalau ini kan anakan betina-betina begini Betina tidak terlalu sulit Tidak terlalu sulit Karena yang namanya betina Bakalan-bakalan betina begini Tetap akan beranak pinak Hanya kita akan tahu Apakah betina hasil breeding ini Bagus atau tidak Dalam menurunkan dan menghasilkan Nah itu baru dilihat Ketika betina-betina ini Nanti berproduksi ya Ini masih usia lepas sapi Empat lima bulan Nah kita yang ke jantan Sekarang fokus ke jantan Perbandingan antara Kita buktikan Hasil breeding itu tidak selamanya Bagus ya Tidak selamanya baik Seperti cita-cita dan ekspetasi Para pemula Nah ini para pemula Jangan sampai gagal Gagal pemahaman ya Gagal fokus Bahwa nanti Bahwa breeding itu akan Jumah Garut Nanti akan ke Apa Akan ke aduan ya Akan ke pamidangan Tidak semua juga Tidak begitu Tetap ada Kelebihan dan kekurangan Kita fokusnya Disini saja nih Jadi konten kali ini Saya buktikan Tentang hasil breeding Itu perbandingan Antara yang bagus Sedang dan tidak Ini jantan-jantan ini Walaupun ini belum dibutrik Saya belum sempat Ya belum dibutrik Nah ini yang Baru 1-2 Tapi yang terpenting Adalah Nih Hasil dari breeding ini Indukannya berbeda Yang saya kawinkan Dan bapaknya Tetap sama Satu Yaitu Si cepot Yang sekarang Kita kolonikan Dengan Betina-betina Indukan Sebagian Dan Betina-betina Yang siap kawin Sebagian Ini Ini sudah kita kawinkan Beberapa Minggu yang lalu Jadi ada yang Sudah dikawin Seperti ini Contohnya Pamiarsa Kepot Tuh Kepot Kepot Sop Kepot Ah Gloss Nya Asuk Itu Kawin cepet itu tidak akan berlaku repot apa ini? cepet cepet dan berlaku pindah ke sana cepet ini tidak terlalu kelas A cepet ini juga ada angan tirum mimo kita mau damang cepet 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 jadi yang ini sudah kawin ya di sini hasil dari satu bapak pejantannya ini beberapa indukan anaknya begini perbandingannya jadi kalau menghitung dari sepuluh anak saya sampaikan satu dua bagus kan begitu di konten terdahulu tiga empat sedang sesak nama lima enam adalah untuk bekal ngarit jadi bisa dijual kapan saja ada yang untuk hobi contohnya apa ini anakan ini satu jantan nih saya cerita jantan dulu betina tadi sudah ya di sana kalau betina tidak sulit bisa dilihat bagus tidaknya nanti setelah melahirkan kalau jantan dari awal sudah bisa dilihat dari petetan dari lepas sapi ini satu ini dua ini tiga empat lima dan enam nih ini si hoki si kimi ini si hoki si kimi belum kita butrik tapi hasilnya apa kita lihat tanduk si hoki ini akan akan maliwang pemiarsa tidak akan simetris tuh tanduknya jadi yang satu ke dalam yang satu keluar ini anaknya sama anak si cepot bapaknya si cepot tapi anak si cepot tidak bagus semua ini termasuk yang jelek ini untuk bekal ngarit bekal ngaritnya kita besarkan petening melalui rayagung idul lada kita jual apakah akan gede-gede ini kan genetik galur-murni genetik aben begini tetap anaknya akan besar-besar tidak walaupun ini paling jelek paling kecil misalkan tapi tidak sekecil doma sayur atau doma garut sayur tetap akan besar nah itu yang jelek kemudian ini yang jelek ini ini anakan dua yang satu sudah kita jual yang bagusnya dan ini yang jeleknya dua-duanya jalu ini kesentet kurang nutrisi kurang air susu ini juga sama motifnya kabapa ini juga kurang air susu kesentet jadi pakan ketika usia satu dua bulan air susunya sudah berkurang bahkan ini satu bulan karena indukannya keburu mati jadi satu bulan mati kemudian ini untung baru belajar makan rumput dia sudah bisa bertahan hidup ya nah ini kemudian ini yang sedang nah ini sedang ini termasuk sedang dengan bapaknya yang sama indukan yang berbeda ini kualitas sedang jadi tanduk simetris hanya pertumbuhan badan bono juga sama hanya tidak akan segaya yang bagusnya nanti ini sedang ini juga sedang nih ini satu gebrolan atau satu induk dengan yang tadi yang itu pemirsa nah ini ukuran sedang jadi sedangnya ada dua ini dari berapa nih dari tujuh ya sedangnya ada dua ekor yang jeleknya yang jeleknya ini satu dua tiga sama si Hoki maliwang nah ini yang bagusnya tuh tuh yang bagusnya pemirsa postur tubuhnya juga bagus kemudian tanduknya juga akan simetris kemudian akan besar tuh kan mukanya juga akan aset pertumbuhannya cepat pertumbuhan tanduk sama pertumbuhan badan ini cepat tanduknya ini akan gayor nanti pemirsa akan gayor nah harganya ini tentu ini lebih mahal ini sedang dan ini kualitas yang nomor tiga ya ini kualitas nomor satu nomor dua nomor dua dan ini nomor tiga nah gitu jadi eh apa yang saya sampaikan eh di awal bahwa tidak semuanya bagus ini bagi para pemula nih yang ekspektasinya cita-citanya tinggi ah nanti kita breeding rumah garut nanti bisa ke lapangan bisa hobi ya jual mahal enggak juga saya yang bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun breeding ya tetap aja begini ada yang bagus ada yang sedang ada yang jelek walaupun bapaknya sama nah sekarang kembali ke laptop tentang cara breeding ketika si cepot ini bagus menurunkan anak ketika kawin dengan ini indukan ini ya dengan indukan ini walaupun tidak bertanduk menurunkan anak seperti ini pemirsa misalkan ini ya nah ini jangan ganti pejantan tetap ini tetap ini kawinkan ke si cepot berarti cocok nah ada kecocokan gitu ketika induk-induk yang lain tidak seperti ini seperti ini tidak menurunkan anak tidak maksimal bukan induk yang jelek kalau galungurni begini ya tapi kemungkinan tidak cocok dengan genetik dari pejantan jadi solusinya apa solusinya ganti pejantan begitu jadi tidak boleh dulu kita putus asa ah ini mah jelek anaknya begini jangan kita cross silang dengan pejantan yang lain makanya saya pejantan ada si cepot ada si hanuman di sana ya di kandang pejantan ada beberapa ada si panda ya itu ketika ini gagal dengan ini kita cross dengan yang lain kalau kebetulan cocok nanti akan menurunkan yang model begini kualitas yang super ya kualitas yang begini ini masih mending sedang tapi kalau yang begini nah ini hasil begini saya akan indukkan ini nih ini indukannya ini nih pemirsa eh mana yang tadi kawin sama si cepot tuh kecil indukannya c kelas c itu anaknya dua jantan dan ini anaknya baru lepas sapi ini termasuk grade grade ketiga kalau dibandingkan grade ke satu grade ketiga ini grade kedua nih nah gitu jadi ini itu seni breeding jadi saya eh berdasarkan pengalaman yang kita lakukan tentang beternak akhirnya hasilnya begitulah kalau betina tidak sulit betina bisa dilihat nanti ketika menurunkan anak apakah anaknya bagus bonyok nah kalau pun tidak berarti belum cocok eh kawin dengan jantan yang awal kita ganti dengan yang lain terus saja begitu dan eh ilmu breeding itu beternak itu baru ketemu kalau sudah empat tahun pengalaman saya misalkan ini saya bapaknya sama indukannya eh lima nih lima induk yang berbeda bapaknya sama karena ada yang jantan ada yang betina nah jadi ketika ada yang tidak cocok tahun pertama ini lihat nih saya sekarang saya mengawinkan ini ke si cepot ke si cepot karena indukan-indukan ini cuma yang cocok ke si cepot ini nih tetap kita kawinkan lagi yang ini berbeda-berbeda kemarin eh bapaknya yang ini nih bapaknya yang ini indukannya yang tadi nih yang yang di belakang yang itu itu bapaknya berbeda dan sekarang kita kawinkan ke si cepot tadi tadi siang sudah beberapa kali kawin nah gitu jadi kalau sekarang saya kawinkan ke si cepot nanti ada yang bagus lagi yang cocoknya itu jangan ganti pejantan yang gagalnya nanti ganti dengan pejantan yang lain mudah-mudahan cocok genetiknya atau gennya dengan yang lain antara kromosom X dengan kromosom Y turunnya XY bukan XX atau YY gitu nguncet genetika mah jenah ya tau gak jenah tapi kenyataannya memang begini demikian semoga bermanfaat tentang hasil dari breeding yang diturunkan ke anak jantan dari satu pejantan ya mudah-mudahan bermanfaat salam ngarit pokoknya mah salam peternak bangga jadi peternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kudu gelisnya pamiar saya itu gelis banget itu cantik tuh aku mau yang ngaloh dong ceklot banget panjang jerapa kebang muda ya gitu semangat terus kita ngopi pamiar saya sambil nunggu beres memberi pakan